Halo guru-guru hebat, apakah sudah siap untuk mengajar atau masih memikirkan daftar hadir? Kita akan belajar membuat Google Form atau membuat daftar hadir dengan Google Form yang mudah direkap di akhir tahun atau akhir semester. Supaya nanti ketika di akhir tahun atau akhir semester kita tidak capek-capek lagi menghitung satu per satu kehadiran siswa. Nanti secara otomatis dia akan menghitung. Begitu ya Bapak Ibu ya, tinggal masukkan rumus sedikit. Oke, tapi ada yang perlu diingat Bapak Ibu, untuk daftar hadir semacam ini sebaiknya direvisi setiap 30 menit sebelum pembelajaran. Tapi kalau yang pertama, yang pertama kali membuat memang butuh waktu agak lama, itu bisa dibuat kemarinnya atau berapa hari sebelumnya silahkan. Tapi untuk yang berikutnya, Bapak Ibu tidak perlu lama-lama membuatnya, jadi hanya perlu 30 menit sebelum pembelajaran dirubah dulu. Supaya anak-anak bisa mengerjakan atau mengisi daftar hadirnya itu tepat waktu. Oke, mari kita mulai. Baiklah Bapak Ibu, seperti biasa kita mulai dari halaman Google. Lalu kita klik Google Apps. Kita klik Drive. Ya, lalu kita klik New. Dan kita pilih More. Ya, bagian More ini. Kemudian Google Form. Ya, kita sudah berada di halaman Google Form yang baru. Seperti biasa, kita ganti dulu nama filenya. Nah, misalnya, kelas Biologi. Sorry. Biologi 11 MIPA 1, misalnya. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, terus kita ganti di sini juga. Biologi 11 MIPA 1. Oke. Nah, terus kemudian. Ya, kita buat di sini aturannya. Presensi hanya dibuka. Misalnya, pukul 07.00 sampai 07.15. Misalnya ya, Bapak Ibu ya. Kemudian, setelah itu kita tulis. Oh, sebelumnya kita ke setting dulu. Collect email address. Ya, jadi kita membuat semua peserta itu memasukkan alamat email address. Kalau nggak ada email address, nggak bisa. Karena ini harus pakai email. Oke, email address. Terus kemudian response receipt. Jadi, mereka akan menerima bukti responnya. Kemudian, klik always. Gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian, ini kita coba yang tidak pakai institusi dulu ya. Oke, terus ini dibiarkan saja kosong. Kemudian, yang di bawahnya ini harus diisi, Bapak Ibu. Can edit after submit. Sama see summary charts and responses. Oke ya. Kemudian, save. Sudah. Nah, kemudian, kita bisa lihat di sini bahwa ada email address. Ya, begitu. Tapi, kalau pakai institusi, ya kalau kita tadi mengklik institusi, email address ini nggak kelihatan. Itu nanti disimpan oleh Google. Begitu ya, Bapak Ibu. Secara otomatis, dia akan menyimpan alamat email institusi. Tapi, kalau tidak diklik alamat email institusi, email address-nya muncul. Oke, sekarang kemudian pertanyaannya. Nama, ya secara otomatis, ya Google sudah tahu kalau nama itu biasanya short answer. Karena anak akan menuliskan namanya. Kemudian, required. Kemudian, kita tanda plus. Ya, tanda plus. Nah, langsung di bagian ini, kita harus menuliskan tanggal dan jamnya saja. Misalnya, 13 Juli 2020, pukul 07. Itu jam kelasnya. Gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian, ini jangan short answer. Ya, di sebelah kanan ini kita pilih multiple choice. Kemudian, option 1, kita ganti angka 1. Kenapa angka 1? Karena nanti kita mau merubah, sorry, kita akan menghitung semua absen atau semua kehadiran siswa. Jadi, 1 kali kehadiran itu kita bikin 1. Jadi, nanti dihitung 1, 1, 1, 1 gitu ya Bapak Ibu. Terus, required. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian ini lagi. Yang berikutnya adalah kita klik bagian ini, Bapak Ibu, add-on. Ya, nah, kemudian kita klik form limiter. Mungkin Bapak Ibu nggak punya form limiter. Jadi, di Chrome Bapak Ibu belum ada form limiter. Jadi, harus install dulu. Bagaimana cara menginstallnya? Ya, Bapak Ibu ke new tab. Kemudian, klik Google Apps. Ya, terus pilih di bawah, cari di bawah. Kalau nggak ketemu, klik more. Lalu, ketik di sini form limiter. Form limiter. Nah, nanti ketemu seperti ini Bapak Ibu ya, form limiter. Nah, kebetulan saya sudah ada. Ya, jadi saya nggak usah install lagi. Kalau Bapak Ibu belum ada, nanti dia masih berwarna seperti ini. Kalau saya punya sudah hitam putih, berarti sudah saya install. Nah, kalau Bapak Ibu, nanti yang belum install, silakan di install saja. Ya, add on, terus install. Selesai. Kemudian, kembali lagi ke tab yang ini. Ya, tab untuk presensi tadi. Oke. Lalu, kemudian Bapak Ibu klik bagian ini. Nanti akan muncul form limiter seperti di tempat saya ini. Oke, form limiter ini adalah, manfaatnya adalah untuk menentukan batas waktu presensi ini dibuka. Jadi, setelahnya tidak bisa dibuka lagi. Jadi, kita set limit. Ya, setelah kita set limit. Ya, setelah kita klik set limit. Terus, kemudian kita diarahkan ke halaman ini. Kita pilih aja date and time. Terus, di sini ada select date. Ya, pilih waktunya. Nah, karena ini untuk tanggal 13. Tadi kan kita sudah tentukan untuk tanggal 13 Juli. Ya, Juli 13. Kemudian, jamnya. Ya, tadi kita sudah tentukan paling lambat jam 7.15. Berarti, jam 7.15. Ya. Ya, diingat ya Bapak Ibu ya. AM itu pagi sampai siang. Siang sampai sore itu PM. Oke ya, Bapak Ibu. Terus, set. Kemudian, save and enable. Oke, kalau sudah kita close. Nah, kemudian, kita klik send. Lalu, kita klik yang bagian ini, Bapak Ibu. Ya, klik link ini. Terus, kita dikasih alamat linknya. Ya, copy. Ya, jadi seluruh ini akan di copy. Terus, kita berikan kepada anak-anak. Bagaimana cara memberikannya anak-anak melalui Google Classroom? Oke, kita akan masuk Google Classroom. Ya, kita buka tab baru. Jadi, Bapak Ibu, buka tab baru. Kemudian, kita pilih Google Apps. Terus, pilih Classroom. Kemudian, ya, kita pilih kelas. Ya, misalnya kelasnya yang ini. Oke. Nah, kita masuk Classwork. Terus, create. Ya, assignment. Nah, kita bilang anak-anak presensi. Presensi biologi 11 MIPA 1. Oke. Opsi-nya, silakan diisi Pukul 07.00 sampai 07.15. Setiap pertemuan. Ya. Oke. Itu satu hal. Kemudian, Bapak Ibu harus kasih tahu lagi. Bahwa link berikut hanya berlaku untuk pertemuan pertama. Oke. Pertemuan kedua dan berikutnya harus memakai link edit response. Ya, namanya, nanti Bapak Ibu bisa lihat edit response di email kalian. Itu ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, terus kemudian, kita pilih di sini. Ya, mau tanggal berapa diberikan kepada anak-anak? Kita kasih anak-anaknya. Oh, di sebagian sini. Schedule. Ya. Schedule. Untuk tanggal 13 Juli. Mulai pukul berapa? 8. Oh, sorry. Pukul 7. Ya, jadi 07.00 AM. Sorry, ini. 07.00 AM. Schedule. Oke. Ya, ini masih belum muncul, Bapak Ibu. Nanti akan muncul hari jam kita mengajar. Oke. Ya, begitu caranya. Terus kemudian, apa sih yang terjadi? Gitu ya. Oke, nanti kita lihat. Ya, ketika anak-anak sudah mengisi, kita bisa mengeceknya di sini, Bapak Ibu. Responses. Oke ya. Terus kita klik yang hijau ini. Nah, kemudian, create. Ya, kita create. Lihat sebelah kanan atas. Create. Maka kita akan diarahkan ke satu Google Sheet. Nah, ini dia. Jadi, ini kebetulan saya punya beberapa email. Anggap ajalah saya punya beberapa email. Ya, risuli A1. Ini semuanya nama-nama saya sih. Risuli A1. Risuli A3. Gitu ya, Bapak Ibu. Ini absen saya pukul pada jam, apa, pada pertemuan yang berikut ini. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, terus bagaimana dengan pertemuan berikutnya? Dengan pertemuan berikutnya, oke, kita close dulu ya, Bapak Ibu. Oke, ini kita close saja. Nah, terus pertemuan berikutnya. Oh, sorry. Ini kita close juga. Untuk pertemuan berikutnya, ya, kita masuk ke drive kita, lalu kita lihat di sini. Ini yang kemarin ya, yang tadi kita bikin. Nah, untuk pertemuan berikutnya, bagian ini, ya, kita klik bagian ini, terus kita klik tanda plus, sebelah kanan. Lalu kita tulis di sini, tanggal berikutnya, tanggal 20, misalnya. Nah, pertemuan berikutnya adalah misalnya tanggal 20 bulan 7. 2020 pukul 7, misalnya. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, terus kembali, multiple choice. Angka 1, option 1 diganti jadi angka 1. Harus ingat, angka 1 ganti angka 1, option 1 ganti angka 1, terus required. Dan kita kembali ke atas ini, ya, yang tanggal 13-nya dihapus. Ya, ingat ya, Bapak Ibu ya, nggak boleh, tidak boleh ini ditimpa, harus dihapus. Jadi, kita nggak boleh ganti 13 jadi tanggal 20 di sini, nggak boleh. Oke, harus bikin dulu di bawahnya, baru yang kembali ke atas, baru dihapus. Gitu ya. Nah, yang ini juga bisa dihapus juga, nama ini bisa dihapus juga. Hapus saja. Gitu. Ya, kalau email, nggak bisa dihapus. Ya, tapi kalau dia pakai institusi, dia disembunyikan. Nah, begini saja, sudah cukup. Gitu, terus kemudian, jangan lupa, form limiter lagi. Form limiter. Nah, tadi kan sudah kita ganti, kita set limit lagi. Yaitu tanggal 20. Tanggal 20, pukul 7.15. Gitu, set, save. Oke, nah, kemudian, bagaimana cara anak-anak bisa kembali ke sini? Nah, caranya gini, kita bilang sama anak-anak supaya mereka memakai link yang ada di email-nya. Nah, saya kasih contoh ya, Bapak Ibu. Apa sih yang terjadi di email anak-anak? Nah, ini tadi adalah salah satu email yang saya pakai. Kita lihat di email anak-anak itu, ada kiriman dari kita. Ya. Nah, itu ini. Biologi IPA 1. Klik. Nah, edit response. Mereka harus edit response. Oke. Bapak Ibu bisa lihat, ya, ketika diarahkan ke sini, ya, pertanyaannya, sudah hanya satu pertanyaan saja. Email address sudah otomatis. Ya, kemudian, yang berikutnya pertanyaannya 20 bulan 7. Dia akan submit, anak-anak akan submit. Nah, hasilnya apa? Coba kita lihat. Oke, ini close dulu. Nah, ini tadi email murid. Close dulu. Oke. Sekarang kita lihat. Ini adalah form kita. Ya, ulang lagi ya. Nah, ini adalah drive kita. Kembali ke drive kita. Kita mau cek nih. Anak-anak sudah pada absen belum? Nah, kita lihat. Nah, ini adalah form kita, Bapak Ibu. Terus kita lihat responsenya. Terus klik yang hijau ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa risulis maksatu yang risulis A1 ini sudah absen tanggal 13 dan tanggal 20. Sedangkan yang satunya itu belum absen. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi dia tidak menimpa yang pertama. Dia terus. Nah, untuk yang berikutnya gimana lagi? Nah, berikutnya begitu juga. Kita kembali lagi di question. Ya, di question. Terus kita tanda plus dulu. Ingat, selalu tanda plus dulu. Tambahkan dulu. Pertemuan berikutnya adalah tanggal 20 bulan 7 misalnya. 2020 pukul 07. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, terus option 1 diganti jadi angka 1. Required. Terus kemudian yang ini, yang di atasnya dihapus lagi. Hapus saja. Harus dihapus, sebab kalau tidak dihapus, nanti yang minggu lalu tidak hadir bisa mengisi. Oke, lalu kemudian. Jangan lupa. Form limiter lagi. Form limiter. Untuk tanggal berapa tadi, Bapak Ibu? Tanggal 27. Ya, form limiter. Karena itu settingnya tanggal 27. Jadi, kita klik tanggal 27. Pukulnya, pukul berapa? Select time. Pukul 07.15. Itu terakhir untuk diisi. Set. Terus kemudian save. Ya, begitu ya, Bapak Ibu ya. Begitu seterusnya. Dan kemudian, apa sih yang terjadi? Apa sih manfaatnya absen semacam ini? Absen semacam ini, nanti kita bisa hitung di paling belakang itu. Ya, berapa jumlah kehadiran siswa? Misalnya nih, ya Bapak Ibu cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di paling akhir. Ya, misalnya ini adalah halaman terakhir. Ini kita hide dulu ya Bapak Ibu ya. Klik-klik-klik-klik. Hide. Hide, ini disembunyikan dulu. Nah, nanti kita bisa bikin di sini. Lalu kita tambahkan dulu habis ini. Kita bikin total misalnya. Total. Kita klik ini. Function. Sum. Ya, ada sum. Terus kita geser ke panah. Kita klik panah ke kiri sedikit. Terus kita shift-klik. Nah. Terus kita enter. Dapat deh dia 2. Terus copy. Copy ini di-copy. Kirim ke bawah. Klik. 1. Gitu. Jadi, ya Bapak Ibu bisa lihat. Ini 2. Ya, si Risuli A1. Sudah 2 absennya. Kehadirannya. Sedangkan Risuli A3 ini baru 1 kehadirannya. Jadi nanti di akhir. Ya, di akhir semester. Bapak Ibu bisa menghitung caranya seperti itu. Pakai asam. Oke, Bapak Ibu ya. Ya. Demikian. Semoga berguna. Tendal. puts jury a Ahh. As shrug. Tendal. Tempこれ要'. PENT pra jalan.